Bulem Sucun Cilid 24 Belum lagi Giyok Liyong hilang dari keheranannya, mendadak berubah air muka Kim Eng, makinya sambil menuding Giyok Liyong. Oh, kiranya kau ini juga orang dari orang hutan kematian bagus benar, dengan omongan manis dan cerita bohong kau menipu aku, kiranya kalian memang sudah berintrik satu sama lain. Kau cu. Cepat-cepat Giyok Liyong berseru hendak memberi. Penjelasan Tak duga orang kurus lengcir bagai gencar itu tiba-tiba menghadang maju, bentaknya bengis. Kenapa dengan hutan kematian kau naik pitam? Kepandayan Uiho Akyau Cukim Eng cukup tinggi, tapi menghadapi begundal dari hutan kematian mau tak mau gencar juga hatinya. Sebab menurut apa yang tersiar di kalangan Kang Ou dikatakan bagaimana hebat dan menakutkan kepandayan mereka, tindak tanduknya serba misterius lagi. Tidak ada seorang pun yang mengenal asal-usulnya menurut kabarnya bukan saja ketua mereka yang sukar diketahui jejak seperti naga sakti yang jarang menunjukkan diri. Dua belas tongcu bawahannya pun merupakan tokoh-tokoh hebat yang juga membekal ilmu silat yang lihai. Sambil menggenggam medali besi Kim Eng menekan rasa gusarnya, teriaknya lancang. Buat apa kau berlaku begitu garang, aku hanya bicara dengan Magiok Leong. Puntong tidak mengijankan kau berlaku kurang ajar. Meskipun Ni Hoa Klaucu bukan merupakan aliran lurus di kalangan Kang Ou, jelek-jelek merupakan sebuah perkumpulan yang ada nama dan disegani pula di dunia persilatan. Sebagai seorang ketua dari sebuah aliran dibentak dan dimaki begitu rupa, keruan Kim Eng betul-betul naik pitam, tak tertahan lagi berubah air mukanya, bentaknya beringas. Kau anggap apa terhadap golongan kita? Orang aneh bertubuh lencir itu terkekeh-kekeh, ujarnya dingin. Ku anggapkah sebagai pokrol bambu yang tak perlu disebut namanya? Terlalu menghina teriak Kim Eng sambil sekuatnya menyambitkan lemcana besi yang digenggam di tangannya, saking gusar kera menyambitkannya begitu keras dan kuat. Kontan meluncurlah setitik sinar berkilau ke hitaman langsung mengarah metuk kanan si orang aneh bertubuh kurus tinggi ini. Bagus senaknya saja orang aneh kurus tinggi itu mengulurkan tangannya, tahu-tahu lencana besi yang meluncur keras dan pesat itu sudah digenggam dalam telapak. Tangannya, sejenak ia memeriksa lalu dimasukkan ke dalam kantongnya, terdengar suaranya berat. Kim Eng kau mencari kematian. Belum lenyap suaranya bagai potongan setan tubuh kurus tinggi itu enteng sekali seperti dihembus angin melayang tiba di samping Kim Eng, dengan jurus Jingying Poh Toh, Raja Wali menubruk kelinci, cakar panjangnya mencengkeram ke pundak kanan Kim Eng. Dari gerak tubuhnya yang gesit aneh serta kera menyerangnya yang memandang rendah musuhnya ini, dapatlah dinilai bahwa kepandayan orang kurus tinggi serta kedudukannya tentu bukan sembarang tokoh. Tepat pada saat itu juga tampak sebuah bayangan lain menubruk datang, Mega Putih pun menerpa tiba. Tahan tahu-tahu entah dengan gerakan apa Gio Kliong sudah melejit tiba di tengah mereka berdua, sebelah tangannya mengarah tepat ke cakar suarang kurus tinggi terus membabat turun. Aduh! Air orang aneh tinggi kurus dan Ui Hoa Klaucu sama-sama mundur dan sama-sama berteriak. Gio Kliong menarik muka, serunya keras. Kau punya kepandayan apa, urusan setinggi langit nyayarlah aku ma Gio Kliong yang menandingi. Berkedip-kedip metusi orang aneh tinggi kurus, katanya sambil unjuk tawa dibuat-buat. Siow hiap buat apa kau? Merah membara sepasang biji matu Kim Eng, semprotnya. Cis, kau ini terhitung barang apa, sekarang baru kulihat tampangmu sebenarnya, Pura-pura kau bermain sandiwara apa di sini, biar aku mengukur dulu betapa tinggi kepandayan Kim Peter Jang Haun. Tanpa tahu duduk perkara sebenarnya Kim Eng melampiaskan kedongkolan hati dan rasa penasarannya kepada Gio Kliong. Kau Chu, kau mana mungkin Gio Kliong berani balas menyerang, keruan ia menjadi kerepotan diteter dengan serangan gencar. Saking murka Ui Hoa Kau Chu betul-betul menyerang sangat bernafsu, jurus pertama luput, jurus kedua sudah menyelonong tiba pula, mulutnya juga tidak tinggal diam berteriak. Biar aku mengadu jiwa dengankah sembari berteriak ini beruntun ia sudah lancarkan delapan pukulan berantai yang cukup hebat, agaknya benar-benar ia sudah berlaku nekat untuk gugur bersama. Gio Kliong tak berani balas menyerang atau menangkis terpaksa harus menitulit dan berloncatan, serunya. Apakah sudah gila? Sundel Tengik Hayo berhenti tahu-tahu si orang aneh tinggi kurus sudah menerjunkan diri dalam gelanggang pertempuran berat sebelah ini, dengan jurus Hete Luciam, merogoh jarum di dasar lautan, kelima jarinya mendadak menyelonong tiba dari arah samping yang tak terduga. Tepat sekali, sekali raih ia cengkeram pergelangan tangan kiri Ui Hoa Kiau Chu Kim Eng, sekali sentak belum sempat ia melemparkan badan orang. Dalam saat yang krisis inilah terpaut sedetik saja sejajar sinar putih yang datang laksana awan mengembang. Berani kau kumandang bentakan Gio Kliong tepat pada saat itu juga Gio Kliong juga berhasil mencengkeram pergelangan tangan kiri si orang aneh tinggi kurus. Inilah yang dinamakan tenggoret hendak menangkap cong corang, tidak tahu bahwa burung gereja berada di belakang, dalam keadaan yang tidak siaga, meskisi orang aneh tinggi kurus berhasil mebekuk Ui Hoa Kau Chu, tapi Gio Kliong juga menggunakan caranya ini untuk meringkusnya pula ternyata usaha Gio Kliong berhasil gemilang. Maka berkelebatlah empat bayangan hitam berpencar keempat penjuru, kiranya empat orang aneh berkedok hitam yang lain sudah berpencar menduduki posisi yang menguntungkan bersikap pula untuk bertindak bila perlu. Tanpa menghiraukan pergelangan tangan sendiri yang dicengkeram Gio Kliong, segera orang aneh tinggi kurus itu berteriak. Hai, jangan kalian berlaku kurang ajar. Katanya sambil mengunjuk senyum getir ia berkata kepada Gio Kliong. Siau hiap, lepaskan tanganku. Tindakanku ini adalah demi keselamatanmu. Kau lepaskan dulu tangan Kim Kau Chu bentak Gio Kliong. Urusanku jangan kau turut campur jengek Kim Eng. Dingin. Tapi si orang aneh tinggi kurus benar-benar melepaskan tangan kanannya serta berseru lantang. Baik aku menurut perintah Mas Yau hiap kuampuni jiwamu sekali ini pergilah. Tak kuasa Ui Hoa kau cut terhuyung sempoyongan beberapa langkah, mukanya pucat serunya menuding Gio Kliong. Kim Pit Jan Hun peristiwa hari ini selama nyatakan ku rupakan. Habis berkata segera ia menjejakan kakinya terus meluncur jauh dan menghilang. Kau Chu-kau Chu beruntun Gio Kliong berteriak memanggil dua kali, namun Komeng tak menghiraukan lagi, larinya malah dipercepat. Siau hiap, tanganmu, si orang aneh tinggi kurus berkata lirih sambil meringis. Gio Kliong berkata tertekan. Kau sudah melepas dia, aku pun tentu melepas kau. Tapi urusan kita masih belum selesai. Orang aneh kurus tinggi tertawa-tawar, ujarnya lirih, siau hiap, menurut hemat hamba, lekaslah kau menuju ke hutan kematian, kalau tidak peristiwa seperti hari ini akan selalu terulang lagi, selama nyatakan berakhir. Gio Kliong kurang paham akan arti perkataan orang, jadi maksudmu. Maksudnya kalau kau tidak segera berkunjung ke hutan kematian, siapapun orang yang pernah berhubungan langsung dengan kau mungkin akan menemui nasib seperti kejadian di HWI Hun San Chiang ini. Kenapa bisa begitu? Entah kenapa, sejak Cukong hutan kematian menemukan siau niap beliau mengharap benar kunjungan siau hiap ke sana. Tempo hari sudah mengeluarkan perintah lencana besi, siau hiap dibatasi dalam tempo tiga hari harus menghadap, tak nyana. Merinding tengkuk Gio Kliong, sempitnya. Mengandal apa dia berani membatasi aku tiga hari batas yang dikeluarkan dari hutan kematian adalah atas. Perintah dari Cukong, perintahnya ini seumpama perintah raja. Yang tidak boleh dilanggar atau dibangkang. Hanya terhadap kaulah siau hiap boleh dikata merupakan suatu keajaiban yang pernah terjadi hanya satu kali. Hektometer, kalau aku tidak sedih pergi ke sana, apapula yang dapat diperbuatnya? Kalau ganti orang lain, aku berani pastikan tentu sudah hancur lebur tanpa ketinggalan utus jenazahnya. Ketahuilah Cukong malah merubah sikapnya yang marah itu dan tersenyum simpul, katanya. Anak ini, kukuh dan keras kepala benar wataknya coba kau pikir. Kentut Gio Kliong berjingkrak gusar. Jangan kau mengudal mulut di hadapanku, mengandal apa dia berani menilai diriku sedemikian rupa. Sahut orang aneh tinggi kurus. Menurut pengalamanku selama menghamba di bawah Cukong puluhan tahun, ini sudah merupakan suatu peristiwa yang menyenangkan selama belum pernah terjadi memberi muka kepada orang lain. Hah, sombong dan tak kabur. Sambung siorang aneh tinggi kurus, tak duga belakangan ini, Cukong mengutus hamba sekalian untuk mencari jejak siau hiap tanpa dapat menemukan kabar beritanya. Untuk apa mencari aku? Belakangan ini mendadak Cukong suka marah-marah, maka beliau lantas mengutus hamba membawa anak buah meluruk ke HWI Hun San Chiang sini, membunuh meratakan. Seluruh perkampungan ini tujuan utama tak lain supaya siau hiap mendengar berita ini lantas datang kemari. Membesi hijau muka Gio Kliong saking marah, bentaknya. Kiranya begitu kejam dan telengas betul perbuatan kalian seiring dengan bentakannya ini Gio Kliong lantas. Menerjang maju sambil mengirim sebuah jotosan, mega putih. Berguling-guling sekaligus menerpa ke depan memerondong ke arah si orang aneh tinggi kurus, dalam satu gebrak ini Gio Kliong sudah lancarkan pukulan dan mengarah sembilan jalan besar di tubuh lawan. Agaknya seorang aneh tinggi kurus itu sejak tadi sudah bersiaga dan menduga Gio Kliong bakal melancarkan serangan dasyat, sebat sekali tiba-tiba bayangan tubuhnya melonjak jauh setombak lebih, gerak kecepatan tubuhnya laksana kilat seperti bayangan setan saja layaknya, terdengar suaranya berkumandang. Menurut hemat hamba seharusnya si Yau Hiap segera berangkat ke hutan kematian, kalau tidak. Hu-hau. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak di mana dan siapa saja ada hubungan erat dengan si Yau Hiap, tentu takkan terhindar dari bencana kematian atau dibabat habis ke akar-akarnya. Amarah Gio Kliong sudah mencapai puncaknya, kedua lengannya digentakan sembelari berseru. Selama aku Magio Kliong masih hidup sehari di Kangau, tipu muslihat hutan kematian harusku bongkar baiklah aku mulai turun tangan terhadap kau, akanku bunuh dan berantas seluruh kurcaci dari hutan kematian liat serangan. Angin kencang dan dorongan kepalan tangan seketika menderu keras laksana angin puyuh langsung menyerang ke seluruh jalan darah penting di seluruh tubuh orang aneh tinggi kurus. Saking marah maka kera, turun tangan Gio Kliong ini laksana gelombang samudera mengamuk. Mendadak biji metu orang aneh tinggi kurus, sehat sekali ia berloncatan menghindar, lagi-lagi mulutnya berteriak. Aku bermaksud baik, kenapa si Yau Hiap tidak membedakan baik buruk? Saat itu mana Gio Kliong mau dengar segala obrolannya, beruntung ia lancarkan serangan dasyat lagi sembari menghardik murka. Ku bunuh kau dulu, terhitung sebagai peringatan keras kepada hutan kematian, serahkan jiwamu. Bersinar kedua metu orang aneh tinggi kurus, begitu menjejakan kaki mendadak ia meloncat setinggi setombak lebih, teriaknya lagi. Aku mendapat perintah dan dilarang oleh cukong, maka tidak leluasa bertarung dengan si Yau Hiap. Sebetulnya jurus selanjutnya sudah siap dilancarkan begitu mendengar teriakan orang. Gio Kliong merandek lantas menghentikan serangan selanjutnya, garangnya. Selamanya aku tidak akan membunuh manusia kurcaci yang tidak berani membalas. Orang aneh itu bergelak tawa, ujarnya. Aku yang rendah menjabat Coatong, sektor ular, dalam hutan kematian. Kalau si Yau Hiap betul-betul ada minat baiklah lain kali saja. Melihat sikap orang yang menulur dan berkata melulu tanpa ada minat hendak berkelahi, Gio Kliong menjadi kewalahan dan ragu-ragu. Akhirnya ia menarik kedua tangannya, ujarnya lantang. Kalau begitu, setelah pulang nanti tolong sampaikan kepada Cukong kalian, katakan bahwa dalam waktu singkat ini aku tiada tempo, terpaksa harus menunda beberapa lama lagi, kelak kalau ada kesempatan pasti aku datang menyambangi beliau. Coatong Tongcu menjurah katanya. Tentu akan kulaparkan kepada Cukong, mohon pamit. Tubuhnya masih membungkuk namun tiba-tiba badannya sudah melayang mundur dua tombak, sambil mengulapkan tangan memberi tanda kepada empat kawannya, sebentar saja bayangan mereka sudah, ditelan gelapnya sang malam. Hai nanti dulu ringan sekali tubuh Gio Kliong pun ikut meluncur ke depan menghadang di depan mereka, katanya. Perlu juga diberitahukan kepada Cukong kalian, katakan bahwa kehidupan kaum persilatan lebih baik aman sentosa, sekali menimbulkan gelombang bencana kedua belah pihak tentu akan menelan akibatnya. Cukup sekian saja kalian boleh silakan. Coatong Tongcu tertawa ringan, ujarnya. Tentu akan hamba sampaikan, tapi watak Cukong, hihihi selamat bertemu belum habis suaranya bayangan tubuhnya mendadak sudah lenyap, gerak-gerik tubuh Coatong Tongcu ini betul cepat dan gesit di luar dugaan. Sekarang di antara puing-puing hawe ihun san siang yang begitu luas tinggal Gio Kliong seorang diri, seluruh alam semesta sudah diliputi oleh kabut malam, bulan sabit remang-remang memancarkan sinarnya yang redup. Pelan-pelan Gio Kliong berjalan ke arah di mana dulu ia tiduran berkasih mesra bersama Co Kisya, di tempat inilah. Mereka mengadakan hubungan suami-istri, kembali di tempat yang penuh kenangan nikmat ini, sungguh pilu dan duka benar harinya, sejak itu menjadi berat untuk meninggalkan tempat ini. Sinar bulan sabit yang pucat dan redup dengan bertaburan sinar bintang kelap-kelip di angkasa yang memantul dari permukaan aliran sungai yang bening halus, dahan pohon meliuk melambai ringan dihembus angin sepoi-sepoi, keadaan sunyi yang penuh mengandung hawa kesedihan ini lebih mencekam perasaan Gio Kliong yang sedang dirundung duka dan seorang diri memandang bayangan tubuhnya yang memanjang jauh tak terasa ia menghela nafas panjang dengan lesu ia duduk di pinggir sungai. Hawa malam mulai dingin waktu terus berlalu, tanpa terasa hari sudah menjelang tengah malam, Gio Kliong sudah melimpahkan perasaan duka hatinya, lalu dikeluarkannya seruling sambernya wadiam-diam ia merenung nat lagu yang dulu pernah diajarkan oleh Lihian, lalu pelan-pelan meniup serulingnya na. Pembukaan lagu nyaringan dan lembut seumpama mengiring seng bida dari tengah menari dengan selendang panjangnya, laksana hembusan angin musim semi yang berlalu halus membuat pendengarannya menjadinya mandan ngantuk lambat laun alunan nadanya mulai berubah nyaring merdu kumandang menyelusuri alam semestanan sunyi ini, kembang-kembang serentak mekar seakan seluruh penghuni alam ini hanyut tenggelam dalam buayan yang merdu mengasyikan ini. Sekonyong-konyong irama seruling berubah cepat dan meninggi, gemuruh laksana derap kuda berlari kencang seumpama Angin topan bergulung menyelimuti seluruh hangkasa, geledek dan kilat menyambar, gunung dan bumi terasa bergetar, ombak faut mengamuk, seakan dunia ini hampir kiamat. Entah berapa lama Gio Kliong meniup serulingnya saking menggunakan perasaannya. Gio Kliong tak tahan lagi meneteskan air mata, badannya menjadi lemas dan tiada tenaga untuk meniup lagi setelah menyedot hawa dingin ia simpan kembali seruling ke dalam bajunya. Tak duga begitu irama serulingnya berhenti dari jarak jauh lima tombak di samping sana mendadak melesat sebuah bayangan masih di tengah udara orang itu sudah berteriak beringas. Bocah keparat, iwekang, tidak lemah, tiga lima tahun lagi tentu seluruh bulim bakal kau kangkangi. Apa boleh buat, lo siu si orang tua harus melenyapkan kau dulu supaya tidak menimbulkan bencana di belakang hari. Keruan Gio Kliong tersentak kaget, belum lagi ia melihat tegas orang mendadak matanya menjadi silau oleh menyember datang sinar kuning yang memancar terang laksana seekor ular emas, di antara tengah cahaya sinar kuning menyilaukan mata inilah sebuah telapak tangan besar tiba-tiba sudah menyelonong tiba menepuk ke atas balok kepalanya. Perbawa kekuatan pukulan telapak tangan ini sungguh hebat bukan olah-olah. Dalam keadaan yang tidak siaga terpaksa Gio Kliong harus berusaha berkelit, badannya menggelimpang ke samping terus menubruk ke depan sebat sekali tubuhnya jumpalitan di tengah udara, maka di lain saat ia sudah tiba di seberang sungai sebelah sana yang lebarnya tiga tombak lebih, untung benar ia dapat menghindar dari serangan mematikan ini. Biang dentuman dasyat menggetarkan bumi, air sungai munkrat tinggi kemana-mana, tempat duduk Gio Kliong tadi kini sudah berlebang dalam setombak bundarannya. Maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan dasyat tenaga pukulan yang mengejutkan ini. Jubah putih Gio Kliong menjadi berlepotan kotoran lumpur, hatinya menjadi berang, sambil mengebutkan lengan bajunya lincah sekali ia loncat kembali keseberang, bentaknya sambil menuding pendatang itu. Membokong dengan serangan ganas, apa tujuanmu? Hahahaha tidak menjawab sebaliknya. Orang itu terloroh tiga kegila-gilaan. Baru sekarang Cilok Kliong melihat tegas, pendatang uni, ternyata seorang laki-laki tua yang bermuka merah, bibir tebal, hidung besar seperti hidung singa, kedua biji matanya melotot besar seperti jengkol berwarna merah, selain ini tiada keistimewaan lainnya. Begitu menghentikan gelaktawanya si orang tua muka merah berkata dengan nada rendah sembar. Serahkan seruling samber nyawamu itu. Giyok Liyong menjadi heran, dari mana dia kenal aku? Karena pikirannya ini hatinya menjadi gusar, semprotnya. Serahkan kepada siapa? Serahkan kepada lohu. Serahkan kepada muhhehe mengandal apa kau? Tidak mengandal apa-apa kalau Tsuji Pang Giyok berada di sini betapa juga ia harus memberi muka kepada lohu. Sesaat Giyok Liyong menjadi ragu-ragu, ia khawatir kalau orang tua ini punya hubungan erat dengan perguruannya, terpaksa ia tekan perasaannya ujarnya, Oh, betulkah? Siapa nama Cian J.E.? Tak heran, kiranya kau tidak kenal pada lohu. Bicara sampai di sini mendadak si orang tua mendelikan mata, seketika terpancar sinar merah dingin dari kedua biji. Matanya, selebar mukanya juga semakin merah terang, begitu tajam pandangan matanya cukup membuat orang yang dipandang kuncup nyalinya. Tak terasa Giyok Liyong menjadi merinding, cepat-cepat ia empos semangat dan mengheningkan cipta menyalurkan hawa murni ke pusar dan diam-diam mengerahkan jiloh pelindung tubuh, sedikit pun ia tidak berani berlaku takabur. Lama dan lama sekali kedua biji matanya besar merah dari orang itu terus menatap wajah Giyok Liyong. Entah berapa lama kemudian terdengar mulutnya berseru heran, agaknya ia sangat terkejut sini air mukanya berubah dan lenyaplah cahaya terang di mukanya, serunya keras. Sudah kenal pada lo siu belum? Tersentak kaget Giyok Liyong mendengar pertanyaan ini, baru sekarang ia sadar, cepat ia menjurah dalam serta katanya. Kiranya Cian Jwe adalah bincu dari aliran hitam, yaitu yang berjuluk Sip Niat Ling Boan Bok Gili Ciam Pua. Orang tua muka merah mengunjuk rasa bangga, serunya lantang sambil tersenyum. Akhirnya dapat kau ingat juga. Giyok Liyong tersenyum simpul, cepat-cepat ia memberi hormat serta katanya pula. Cian PWS sudah lama belum turun gunung, untuk keperluan apakah sekarang muncul di Tiong Goan, Sudahkah memberi sedikit penunjuk? Dengan muka berseri-seri Toan Boki berkata, tepat sekali pertanyaanmu perjalanan lohu kali ini, ada sebagian karena kau ini. Giyok Liyong merasa heran, lekas-lekas ia bertanya lebih lanjut. Hanya karena aku yang rendah? Tadi sudah kukatakan aku hendak meminjam seruling samber nyawamu itu. Ah, kiranya Cian PWS men kelakar belaka? Kelakar selama hidup ini lohu belum pernah membual. Kalau begini Cian PWS betul-betul pinjam serulingku ini. Giyok Liyong mengerahkan Ji Oh lagi buat siaga dan menjaga segala kemungkinan, nadanya sudah tidak sehormat tadi. Sudah tentu sungguh-sungguh sikap Sip Hiatling Toan Boki serius, agaknya memang bukan kelakar atau omong kosong belaka. Ini, harus ku pikir-pikir dulu, sebab seruling samber nyawa adalah milik perguruan yang dipercayakan di tanganku, wampu tidak berani sembarangan ambil putusan. Kau tak perlu bersih tegang leher, lohu bukan minta milikmu itu. Mendengar kata-kata ini Giyok Liyong berlegah hati, batinnya, kalau begitu lekaslah pergi, orang tua kalangan hitam ini. Sungguh sulit dilayani sebentar marah lain saat tertawa berseri, walaupun aku tidak perlu gentar menghadapi dia, kalau sampai menunda yang ditentukan sampai dipak. Hei, segalanya bisa berabeh. Karena batinnya ini segera ia menjura serta berkata, kalau begitu, maaf wampu minta diri saja. Habis ucapannya segera ia melejucauh hendak tinggal pergi. Tunggu sebentar omongan lohu masih belum selesai, ciampu masih ada omongan apa lagi? Musim perayaan kembang pada bulan dua tahun depan, adalah tepat jatuh genap seratus tahun dari kelahiran lohu. Wah sungguh beruntung, ujar Giyok Leong sambil unjuk hormat. Pada saatnya wampu datang berkunjung mengucapkan selamat. Kata Sip Hyatling Toanbek Ilambil mengelus jenggotnya, sejak berusia dua puluh lohu sudah berkecimpung di Kango, sampai sekarang sudah delapan puluh tahun. Lamanya, aku merancang pada hari lahirku nanti akan kuundang para sahabat bulim untuk berkumpul untuk merayakan, di hadapan para sahabat bulim itulah nanti aku hendak mencuci tangan menyimpan golok mengasingkan diri selama nyatakan terjun di dunia persilatan lagi. Senada dengan ucapan orang segera Giyok Leong menyanjung puji. Sungguh bahagia dan tepat benar jalan yang Cian PWE tempuh ini. Sip Hyatling Toan Boki meneruskan obrolannya. Selama delapan puluh tahun uni, lohu hidup di ujung. Golok, boleh dikata segala pait getirku kenyam hanya tinggal. Sebuah angan-anganku yang sampai sekarang belum bisa terlaksana. Cian PWE bisa hidup bahagia sampai sepanjang umur ini, masih ada angan-angan apa yang terlaksana. Aku hendak mengoleksi empat senjata pusaka yang terampu di kolong langit ini sekedar sebagai hadiah hari ulang tahun ku itu. Empat senjata pusaka. Benar, Pek Asia Kiam, Sian La Sian Tio Tianhu dan Seruling Sambernyawa di tanganmu itu. Tergerak hati Giyok Leong, pikirnya. Tua renta yang tamak dan membosankan, sungguh besar dan muluk-muluk angan-angannya untuk secepatnya meleloskan diri dari libatan orang, terpaksa di mulut Giyok Leong berlaku manis dan menyanjung pula. Oh, ini betul-betul berita bahagia dan menggirangkan sepanjang umur. Sip Hiat Ling Toan Boki bergelak tawa girang, ujarnya, memang betul, maka terpaksa lohu harus turun tangan. Sendiri terjun pula di bulim untuk mengajar angan-anganku itu. Supaya di hari tua ini tidak hidup kecewa, benar juga ucapan Cian PWE ini. Serahkanlah Seruling Tambernyawa itu kepada lohu setelah kelewat musim perayaan kembang. Tentu ku kembalikan lagi kepadamu. Secara terang dan gamblang Sip Hiat Ling Toan Boki menyatakan langsung hendak meminjam Seruling itu. Sesaat Giyok Leong kemekmek tak enak lantas menolaknya begini saja, sejenak ia berpikir lalu berkata. Wampu ada dua kera-kera apa? Pertama dalam satu bulan ini kalau Wampu ketemu Suhu biar ku sampaikan persoalan ini kepada beliau. Kalau Suhu suka memberi izin, tiga hari sebelum perayaan kembang musim semi langsung kuantar sendiri ke Tiang Pek, kesan di atas Syiat Hangcai kediaman Cian PWE itu, langsung ku serahkan kepada Cian PWE. Lalu kera kedua? Kedua sebelum hari ulang tahun tiba, Wampu akan datang untuk mengucapkan panjang umur kepada Cian PWE. Saat itu juga ku serahkan kepada Cian PWE. Tak nyana tiba-tiba muka merah Sip Hiatling Toan Boki bersungut, bentaknya keras. Kedua kera ini tidak bisa ku terima. Kera yang diajukan oleh Giyok Leong tadi boleh dikata sudah merupakan kelonggaran yang banyak memeras pemikirannya, terutama merupakan kebijaksanaan pula, sebab Sip Hiatling Toan Boki walaupun gembong nomor satu yaitu bincu dari aliran hitam, kata-katanya merupakan perintah sekokoh gunung, boleh mana suka ia menyebutkan dan harus dipatuhi oleh siapa saja. Tapi perguruan Giyok Leong bukan dari aliran hitam, peribadinya pun bukan dari keluarga golongan sesat di Bulim, maka tidak seharusnya begitu congkak dan takabur Toan Boki membuka mulut terhadap dirinya. Maka kera yang diajukan tadi sudah memberikan muka kepadanya, kalau Toh tadi ia tidak segera menolaknya secara tegas. Sekarang mendengar bentakan yang congkak ini hatinya tidak menjadi tidak senang dan gemas, dalam keadaan yang serba repot bagi Giyok Leong ini, ia selalu bersemboyan daripada terlibat dalam suatu urusan yang mengikat dirinya lebih baik mengurangi suatu beleban. Maka dengan membawa sikap tertawa yang dibuat-buat, Giyok Leong bertanya, Kenapa tidak bisa diterima? Kata Toan Boki mengagulkan ketuaannya. Kalau kau tidak ketemu Pang Giyok, atau sebelum hari ulang tahunku pada perayaan kembang musim semi itu kau tak sempat ketiang peksan, bukankah akan menyapu bersih kesenangan lohu, ini namanya urusan besar lohu pula. Tatkala itu bukankah lohu bakal menjadi buah tertawaan para kerabat bulim karena tidak becus bekerja? Giyok Leong menyeringai dingin. Kalau menurut pendapat Sian PWL lalu bagaimana baiknya? Sekarang juga kau serahkan serulingsan bernyawa itu kepadaku. Janhunti adalah peninggalan perguruan, mana boleh kau tidak percaya pada lohu atau memandang rendah? Lohu? Semua bukan. Kenapa cari alasan apa segala? Apakah kira ilmu Sip Hiat Pok Chiang Lohu kurang semibabat menghadapi kau? Cian PWL jangan marah dulu, dua care yang kuajukan tadi anggap saja batal, aku yang rendah masih ada suatu care lain ku tanggung pasti dapat terlaksana. Lekas katakan. Care lain yaitu harus mengandalkan kepandaian sejati masing-masing. Bocah, besar benarnya limu. Sikapmu juga terlalu sombong, ketahui lah Kim Pi Chun Hun sebetulnya tidak gampang mandah dipermainkan. Bocah keparat, kau mencari mampus. Sekarang belum tentu siapa bakal menang dan asor. Lihat serangan. Hektometer, aku orang Shima siap melayani. Mega putih berkembang mengepul naik menyelubungi tubuh, dua jalur pelangi merah darah juga melesat keluar bergulung-gelung, pertempuran dasyat yang paling seru mulai bergerak dibalas tumpukan puing bekas perkampungan awan terbang. Sebagai pemimpin golongan hitam, kalau tidak membekal kepandaian silat luar biasa serta dengan latihan yang sempurna mana bisa menundukkan orang-orang gagah dari berbagai aliran. Terlihat ia mulai mengembangkan ilmu sip hiatling yang sangat dibanggakan, seketika seluruh gelanggang laksana diliputi kabut merah berdarah, dari sambaran angin yang kencang itu terendus bau amis yang memualkan, di antara taburan angin membadai itu, kedua telapak tangan sebesar mangkok ini bergerak lincah dan kuat sekokoh gunung, selincah hular sancah. Ker permainannya ini benar-benar sudah begitu sempurna dan lihai betul mencapai puncak yang tertinggi. Kalau diperumpamakan secara seksama, bekal kepandaian yang dimiliki Giok Leong sekarang boleh dikata sudah terhitung seorang tokoh kosen yang jarang diketemukan apalagi dengan berlandaskan kepandaian Sam Ji Chui Hun Chiu yang merupakan ilmu sakti dari aliran lurus dan murni, walaupun jurus permainannya tidak banyak namun penuh mengandung banyak perubahan. Cih Chiu Hoat Bwe dan Tian Cheng satu sama lain saling mengisi dan menambal kekosongan dan kekurangan satu sama lain, apalagi kalau dilancarkan secara berantai, tiga berubah enam, enam berubah dua belas tangan pukulan dan begitulah jurus demi jurus berlipat ganda lebih banyak tiada kenal putus laksana aliran sungai besar yang bergulung geulung sepanjang ribuan li. Dua tokoh silat puncak tinggi sesaat berkutat dengan seru, satu sama lain dapat mengambil kemenangan, meskipun sejurus saja masing-masing berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan sejurus, atau setengah jurus, namun sukarnya bagai memetik rembulan daangkasa raya, sinar merah darah menerpat tiba, segera merah putih memapak maju maka terdengarlah ledakan dasyat berulang kali. Satu jam kemudian lima ratus jurus telah berlalu tak terasa, selama ini masih belum kuasa ditentukan siapa lebih unggul atau asor, kepandaian kedua belah pihak memang sama kuat. Berhenti dulu mendadak terdengar gerungan kerasit hiatling toan boku, seiring dengan bentakannya tampak ia meloncat keluar dari arna pertempuran. Mukanya bersungut gusar, biji matanya mendelik tajam mengawasi Giyok Liong, katanya. Lohu tak sabar men berkelahi lama-lama begini, dengan bekal nama dan ketenaran selama hidup ini biarlah aku men taruhan saja. Giyok Liong tertawa-tawar, sahutnya. Apakah itu perlu apa kau takut? Tiada sesuatu urusan yang perlu ditakuti silahkan sebutkan care permainan apa, semua ku layani sesuka hatimu. Sombong benar katamu, Marilohu akan menjajal sampai di mana latihan iwekangmu sebetulnya si orang tua ini hendak menlicik dan mengandung maksud tak berbaik. Menurut pertimbangannya, ilmu simpanan Giyok Liong benar-benar hebat dan rumit sekali susah dijajaki, gerak langkahnya juga lincah dan gesit sekali, apalagi tenaga muda lagi. Tapi mengandal latihan iwekangnya selama ratusan tahun ini tentu ada pegangan dapat merobohkan musuh kecil ini. Betapa Giyok Liong tidak tahu maksud yang terkandung dibalik ajakan adu iwekang ini, tapi janji sudah diucapkan tak mungkin ditarik kembali, maka ujarnya sambil tersenyum sinis. Perhitunganmu ini cukup mengagumkan, aku terpaksa harus melayani, coba sebutkan kera pertandingan babak adu iwekang ini. Taknya nam dada sip hiatling toan boki mementang kedua kakinya lalu memasang kuda-kuda serentak itu pula kedua lengan dengan telapak tangan berkembang didorong lurus ke depan, kiranya ia lebih dulu lancarkan jurus serangannya, menyerang dulu baru mulutnya berteriak. Kero mengadu kekerasan beginilah. Dua jalur sinar merah darah yang membawa tenaga hebat mengulung tiba laksana damparan angin puyuh, seperti pulair tercurah dari atas langit, betapa hebat kekuatannya sungguh jarang diketemukan di kalangan persilatan, ganas dan telengas lagi. Sontak Giyok Liong menjadi beringas, geramnya rendah, tua bangkotan yang licik telengas. Seiring dengan geramannya ini mendadak terasakan segulung tenaga laksana gugur gunung dasyatnya menerpat tiba menindih dada, tanpa ayal sigap sekali segera ia angkat kedua tangan sambil mengerahkan seluruh kekuatannya terus mendorong ke depan untuk menangkis. Untung latihan Giyok Liong sudah mencapai tenaga dapat mengikuti kemauan, kalau tidak seketika ia akan terbanting mampus dengan seluruh isi perut hancur lebur, meskipun begitu sigap ia menangkis karena dilancarkan tergesa gesata urung terasa juga tekanan besar ribuan kati menggetarkan seluruh badannya sehingga jantungnya ikut tergetar seketika. Pandangan menjadi gelap dada sesak dan mual, jalan darah menjadi terbalik. Untung ia membekal ilmu sakti dari aliran lurus, Hawa Jilau dapat mengikuti tekanan dari luar, semakin besar tekanan daya tolaknya juga jadi bertambah besar, sehingga tekanan yang menindih dadanya sebagian besar bisa dipunahkan. Dengan Kero menyerang secara licik hampir serupa membokong ini tujuan Toan Boki adalah cukup sejurus saja pasti dapat merobohkan lawan kecil ini, apalagi ia merasa serangannya cukup menggetarkan jantung Giyok Leong, keruan girang bukan main hatinya, menurut perhitungannya dalam beberapa detik saja darah Giyok Leong pasti tersungsang sumbel dan tak kuat bertahan lagi. Tak duga begitu tenaganya baru saja merembes masuk ke badan orang sebelum mencapai ekiasaf pusarnya, mendadak terasa olehnya ada segulung tenaga lunak yang timbul menahan dampratan tenaga sendiri sehingga kekuatan tenaganya tidak dapat dikontrol lagi, bukan saya tak kuasa meneriang jalan darah besar musuh malah semakin lama semakin lemah dan menyurut kembali, sehingga terasa pula kedua lengan sendiri kesemutan. The Dongkot Tua Licik berpengalaman luas ini tujuan semula sekali serang merobohkan lawan kini setelah melihat serangannya menemui jalan buntu dan gagal total cepat-cepat ia tarik kembali tenaganya, tahu dia bahwa musuh muda yang dihadapi ini betul-betul merupakan tokoh kosen yang tak mudah ditundukan latihan iwekangnya betul-betul sudah mencapai sukses yang paling dibanggakan. Maka untuk selanjutnya tak berani ia berlaku ceroboh, diimpotnya semangat tenaga dikerahkan kedua lengan, begitulah dengan bekal latihan tenaga dalamnya ia berniat bertahan mengadu kekuatan secara jangka panjang untuk mengambil kemenangan. Di lain pihak Giyok Leong sendiri juga insyaf bahwa Jagot Tua yang dihadapi ini adalah musuh paling kuat yang belum pernah diketemukan selama ini, maka sedikitpun ia tidak berani lalai, pelan-pelan dikerahkan seluruh tenaga murninya terus dilancarkan pelan-pelan. Menurut pertimbangannya terlebih dulu ia memperkokoh kedudukannya baru selain itu melancarkan serangan balasan yang mematikan. Kedua belah pihak mempunyai maksud yang terkandung dalam benaknya dan mulai dipraktekan, siapapun tak berani semirono bergerak, begitulah mereka berdua menjadi berhadapan kaku di pinggir sungai berjarak lima tombak, biji meti mereka mendelik tak berkesip empat telapak tangan saling berhadapan diam-diam mereka tengah mengerahkan tenaga untuk bertahan. Penang dan sunyi mencekam seluruh penghuni alam ini, seolah-olah seluruh alam semesta ini sudah mati sehingga suasana menjadi hening lelap. Hanya terdengar lapat-lapat hawa udara bergelombang mengeluarkan desis rendah yang semakin keras. Kira-kira seperminuman teh kemudian, sampai di atas kepala sip hiatling toan boki mengepul sinar merah darah yang lembut dan tipis terus-terus membumbung tinggi setombak lebih. Demikian juga keadaan Giyok Liong, tampak dua jalur kabut putih laksana tonggak batu pualam menguap dari kepalanya. Sebentar lagi mulai terdengar pernapasan yang berat, jidat mereka sudah basah oleh keringat dan memancarkan cahaya terang. Kahaya merah darah semakin susut dan menipis, demikian juga kabut putih mulai sirna menghilang. Akhirnya kedua tangan masing-masing sudah tak kuasa lagi diangkat dan semampai lemas walau sekuatnya bertahan. Dengan gaya duduk bersila, tapi tenaga sudah dikuras habis, seperti pelita yang kehabisan minyak, tanaman yang mulai layu kekeringan, mati atau hidup tinggal terpaut seutas benang saja. Keheningan alam sekelilingnya kini diramalkan dengan dengusan napas yang berat serta suara krak keok dari tenggorokan kedua orang yang kehabisan tenaga ini. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Tiba-tiba terdengar loroh gelak tawa panjang. Aneh yang menusuk telinga dari tumpukan puing sebelah sana, belum hilang suara tawa ini, di keremangan sinar bulan tampak berjalan keluar seorang keit cabol setinggi tiga kaki. Orang keit cabol ini mengenakan jubah panjang yang terbuat dari kain iaci, kepalanya gundul tinggal berapa utas rambut yang sudah uban, raut mukanya jenaka menyerupai wajah bayi, tingkah lakunya sangat lucu. Orang tua cebol bermuka seperti oro kecil ini pelan-pelan menghampiri Giyokliung saat mana Giyokliung sudah kehabisan tenaga, seluruh tubuh lemas lungelai seperti kapas, sedikit pun tak kuasa mengerahkan sedikit tenaga pun. Demikian juga keadaan Toan Boki duduk mematung seperti tonggak, Jangan kata hendak menang-menangan merebut seruling apa segala, dihembus angin keras saja tanggung roboh terkapar. Yang membuat mereka gegetun adalah meskipun kehabisan tenaga namun pikiran dan perasaan mereka masih pekat, begitulah dengan mendorong saja mereka mandah di EJ oleh orang tua cebol bermuka bocah ini. Tapi apa yang dapat mereka perbuat, walau hati gelisah dan was-was namun tenaga untuk membuka suara saja tak mampu. Kira-kira dua kaki di depan Giyokliung orang tua cebol bermuka bocah berhenti lalu menjurah katanya. Terlebih dulu aku si orang tua mengucapkan terima kasih atas pemberian seruling ini. Lalu senaknya saja ia mulai membuka kencing baju luar Giyokliung terus mengulur tangan merogoh keluar Janhunti, seketika terpancar cahaya putih cemerlang menerangi alam sekelilingnya, begitu gemilang cahaya ini menyilaukan mata. Seperti bocah mendapat mainan yang disenangi orang tua cebol bermuka bocah ini mengugelus elus seruling di tangannya, lalu dengan langkah lebar mendekati Sip Hiat Ling Toan Boki katanya pula menggoda. Saudara tua untuk mendapatkan Janhunti ini mungkin dalam mimpi kau pun tak tenang, nih silakan kau lihat biar terang supaya tidaklah sia-sia puluhan tahun angan-angan itu. Hahaha. Seruling diangkat lalu, digoyang-goyangkan di depan mati Sip Hiat Ling Toan Boki katanya pula. Kesempatan sukar didapat, kalau aku siorang tua sudah kembali di linglem, untuk melihatnya lagi sudah tidak begitu gampang loh sembarik kata ini ia mundur lima tombak jauhnya terus putar tubuh tinggal pergi. Dalam hati Giyokliung gugup bukan buatan, matanya saja yang mendelik mengawasi kepergian orang. Di lain pihak Sip Hiat Ling Toan Boki sendiri juga gelisah, hati sangat pilu seperti diiris-iris, ada hati hendak mengejar dan merebutnya kembali sayang tenaga sendiri tak berdaya. Sementara itu orang tua cebol bermuka bocah itu sudah berjalan 7-8 tombak mendadak ia berteriak sambil menepuk jidatnya. Hayo, aku sungguh goblok, bila iwakang mereka pulih kembali bukankah akan meluruk mencari perkara kepadaku kalau sekarang ku bunuh mereka siapa yang tahu kalau. Seruling sakti ini terjatuh di tanganku, inilah yang dinamakan membabat rumput tidak seakar-akarnya, dihembus angin musim semi ia akan tumbuh lagi ya. Seorang laki-laki sejati harus berani bekerja secara jantan, mereka harus dilenyapkan supaya tidak meninggalkan bencana di kemudian hari. Begitulah sambil mengguman seorang diri ia sudah putar balik. Setelah dekat kelihatan muka bocahnya yang lucu itu kini sudah berubah menyeringai iblis sangat ketakutan, sambil angkat seruling di atas kepala ia memburu ke arah Sip Hiat Ling Toan Boki, katanya sambil mengertak gigi. Sahabat tua jangan salahkan aku berlaku kejam padamu. Janhunti sudah diangkat di atas kepalanya hampir dikeperdukan. Kebetulan saat mana tenggorokan Toan Boki berbunyi berkerok-kerok keras terus menyemburkan segumpal darah segar, tampak air matu meleleh diri kelopak matanya. Karena tidak menduga dan berjaga-jaga saking kaget orang tua cebol itu meloncat lima kaki, teriaknya tertawa. Sahabat tua kenapa berduka apakah karena tidak dapat melewatkan hari ulang tahun yang keseratusanmu itu, sudahlah tidak perlu manusia hidup seratus tahun akhirnya juga mesti mati, legakan saja saatmu hari ini tahun depan adalah, Aduh! Setitik sinar putih perak melesat secepat kilat menyambar tiba, kontansi orang cebol bermuka bocah menjerit ngeri, badannya terhuyung terus tersungkur jatuh. Tepat saat itu juga tampak sebuah bayangan hijau pupus berkelebat mendatangi secepat mengejar angin, begitu dekat terdengar teriakan. Kakek-kakek. Kiranya itulah seorang gadis rupawan bertubuh langsing sudah meluncur datang di tengah tumpukan puing itu. Tanpa memperdulikan si orang tua cebol bermuka bocah yang bergulingan sesambatan langsung gadis rupawan itu menubruk ke arah sip hiat lingtoan bokki, teriaknya menangis sambil mendekap lengannya. Kakek kenapa kau kenapa tidak bicara? Berteriak lalu menangis lagi sikapnya yang gelisah dan gugup itu sungguh sangat kasihan. Sip hiat lingtoan bokki menderita luka dalam yang teramat parah, mana bisa ia bicara? Gadis baju hijau itu sudah payah memapahnya bangun, mulutnya mengomel panjang pendek. Aku mau ikut keluar kau tidak mengijankan kalau aku tidak mengelabdobi ayah dan mengintil kemari, coba siapa yang dapat merawat bukek lain kali kayao keluar lagi kau harus mengajak aku, marilah kita pulang ke hiat hangcai, setelah lukamu sembuh kita bisa melancong lagi. Gerak-geriknya memang lincah dan bersifat kanak-kanak, tanpa hiraukan giyok liong yang terduduk sila, lebih tidak pedulikan si orang cebol bermuka bocah yang bernapas ngos-ngosan, mukanya sudah menjadi kuning dan kaku. Tatkala itu sip hiat lingtoan bokki sudah dipapahnya bangun, namun tubuhnya lemas lunglai menggelendot di pundaknya, mulutnya tidak kuasa bicara. Kata gadis baju hijau lagi. Kek berpegangan kencang, kita harus cepat-cepat pulang mengobati lukamu. Karena mulut tak dapat bersuara, sip hiat lingtoan bokki menggerak-gerakan biji matanya yang redup itu melihat ke bawah tanah, ujung mulutnya juga bergerak-gerak. Giyok liong paham akan syarat ini. Tahu dia maksud toan bokki menyuruh gadis rupawan itu menjemput seruling sambernyawa, sudah tentu hatinya kembali gelisah kalau seruling sambernyawa terjatuh di tangan pihak tiang peksan, untuk memintanya kembali tentu tidak mudah. Sebaliknya gadis baju hitam itu tidak mengerti akan maksud kakeknya, katanya. Aku menyambitnya dengan sebatang siohiat ginciam, jarum perak penyedot darah, ku tanggung jiwanya takkan hidup sampai terang tanah, buat apa pedulikan bocah cebol ini. Kiranya ia menyangka kakeknya menyuruh dirinya membunuh si cebol itu. Seperti orang bisu ada mulut hendak berkata namun sia-sia belaka, demikianlah keadaan toan bokki, namun matanya tetap memandang ke bawah terus, tapi lama-kelamaan matanya itu juga terasa berat untuk dibuka. Gadis baju hijau masih tak mengerti, mulutnya dimonyongkan sungutnya. Kakek ada-ada saja, biarlah ia menderita lebih lama lagi biar kapok siapa suruh dia berani memukul kau dan orang itu menjadi demikian rupa sembari berkata ia angkat tangan kanannya terus menepuk dari kejauhan kepala si orang cebol yang masih menggerung-gerung di tanah, serunya. Baiku turuti kemauan kakek, supaya hatinya lekas lega terdengar kesiuran angin keras menyampok ke depan. Blank! Aduh si orang tua cebol berteriak setengah jalan lantas berhenti kepalanya pecah berhamburan otaknya berceceran terang jiwanya tak dapat diselamatkan lagi. Giyokliung berlega hati diam-diam dia berteriak girang merasa beruntung, Syukur gadis baju hijau ini tidak mengetahui asal usul jenhunti, senjata sakti yang menjadi perebutan kaum persilatan. Tapi sekarang pandangan mati siap hiatling toan boki melirik ke arah Giyokliung yang masih duduk bersila. Lagi-lagi baju hijau bersungu turing-uringan, ujarnya, Kek kau betul-betul bawel, seorang diri mana aku bisa. Mengeperuk mati banyak orang. Memandang ke arah Giyokliung ia berkata lincah. Engkau kecil aku tahu kau dan kakeku dipukul luka parah oleh si orang tua cebol keparat itu, karena luka kalian berdua sama, tapi aku tak bisa menolongmu karena tenagaku kecil, tak mampu aku memaya dua orang, dendam ini sudan kebalasan, terpaksa kau kutinggalkan aku bersama kakek hendak pulang, kelak datanglah ke tiang peksan di hiat. Hang Chai, tentu ku temani bermain. Dalam hati Giyokliung merasa geli dan ingin bergelak tawa, segera sekuatnya ia manggut-manggut. Kata gadis itu lagi. Kalau kehiyat Hang Chai, carilah toan boki WSI, kalau orang tak tahu tanyakan Ciong Ciliong Li banyak orang tahu itulah aku adanya. Giyokliung mengharap dia memayang kakeknya lekas meninggalkan tempat ini, tempat ini sepi tak ada orang, ia bisa mengerahkan hawa murni memulihkan tenaganya, asal bisa menghimpun hawa murni dan memulihkan tenaga murni dan memulihkan tenaga tentu dapat bergerak dan menyimpan. Kembali Jan Hun Ti selanjutnya gampang saja mencari tempat tersembunyi untuk menyembuhkan luka dalamnya. Maka sekali lagi ia manggut-manggut sambil tersenyum simpul. Melihat Giyokliung beruntun manggut dua kali Ciong Ciliong Li toan boki menjadi lega dan menghela napas serta tersenyum manis. Tanpa melihat sikap toan boki lagi, sekali melejit ia panggul tubuh kakeknya terus berlari kencang, terdengar ia berteriak. Engkoh kecil janganlah lupa datang ke tiang peksan untuk bermain. Belum hilang muaranya beberapa kali loncatan saja bayangannya sudah jauh berada di puluhan tombak sana. Mana dia tahu, kakek yang dipanggul di punggungnya saat itu sangat gemas dan gegetun sekali, tapi apa boleh buat, karena diri sendiri tak kuasa buka suara, rasa dongkolnya ditelan bulat-bulat. Mengantar bayangan Ciong Hiong Li yang menghilang di kejauhan, hati Gio Kliong seperti terlepas dari tindihan batu besar, diam-diam ia berseru dalam hati. Sungguh berbahaya. Pelan-pelan ia mengheningkan cipta, lalu menghimpun hawa murni, mulai mengatur pernapasan. Tak duga baru saja ia mulai, tiba-tiba terdengar lambatan baju yang dihembus angin. Maka di lain kejap meluncur lurus sesosok bayangan orang, pendatang ini adalah seorang muda yang bermuka pucat kurus. Gio Kliong tersentak bangun, luka dalam yang sudah mulai terawat dan hampir semibuh tadi kini menjadi berantakan karena gangguan dari luar ini, keadaan menjadi payah karena hawa murni yang terhimpun menjadi buyar. Selaka diam-diam Gio Kliong mengeluh dalam hati. Apakah Jan Hun Ti sudah ditakdirkan bukan menjadi milikku abadi? Atau mungkin bintangku sedang guram? Kalau tidak kenapa aku harus menghadapi berbagai bencana bergelombang yang selalu mengintai ini? Betul juga ternyata pemuda muka pucat itu tahu akan benda antik. Setelah berteriak-teriak sekian lama mendadak ia meraih Jan Hun Ti yang masih dipegang oleh orang cebol itu, gumamnya. Suhu, terangkah sudah berhasil, kenapa tidak segera tinggal pergi? Saat itulah baru ia melihat Gio Kliong yang sudah empas-empis itu, maka dengusnya dengan menyeringai. Hektometer, kiranya beliau terluka parah setelah mengadu iwekang dengan bocah keparat kau ini. Setelah berkata giginya gemerata menahan amarah yang tak tertahan, setindak demi setindak dengan langkah berat ia menghampiri ke arah Gio Kliong, sepuluh jarinya dipentang melengkung laksana cakar Garuda siap menerkam mangsanya, demikian juga sering lainnya menakutkan. Gio Kliong mandah mendelong saja mengawasi orang, yang tenaga sendiri sudah hilang daya untuk bergerak saja tidak mampu lagi, terpaksa tinggal menunggu ajal saja, diam-diam ia mengeluh dalam hati sambil pejamkan kedua mata pasrah pada nasib. Derap langkah berat si pemuda pucat terdengar sangat menusuk telinga, setiap langkah bagi Gio Kliong menjadi lebih dekat nyawanya di ambang lemaut. Sebetulnya hatinya berontak, pikirnya aku tidak boleh mati, dendam kesumat tayah bunda belum dibikin terang, budi perguruan pun belum terbalas tentang bencana dunia persilatan sebagai kaum persilatan betapa juga harus ikut. Prihatin akan keselamatan sesama golongan, dan yang terpenting lagi adalah serulingsam bernyawa bila terjatuh ke tangan orang jahat kelak pasti membawa bencana besar yang susah dibayangkan dan sumber dari semua kekalutan ini bukan lain adalah gara-gara dirinya bukankah dosaku bertumpuk setinggi langit. Cokisya teringat Cokisya boleh dikata merupakan penyesalan terbesar selama hidup ini lagi pula untuk sesaat pikiran Gio Kliong menjadi timbul. Tenggelam. Derap langkah kaki juga semakin dekat. Terdengar pemuda pucat itu menyeringai sinis, serunya, kau membunuh suhuku, maka aku harus membunuh kau. Ini sudah jamak dan jangan kasesalkan perbuatan aku hun. Bin Jilong terlalu kejam pulanglah menyusul nenek moyangmu. Angin kencang menduru. A-o-o-o-o, jeritan panjang yang mengerikan melengking tinggi menembus angkasa bertepatan dengan itu darah tampak munkrat kemana-mana. Biluk, sesosok mayat terbanting keras celentang di tanah. Diam-diam Gio Kliong berteriak. Tamat, segalanya berakhir sudah tapi yang terasa olehnya adalah mukanya seperti ketetesan air hujan, Meskipun tubuhnya terdampar oleh terpaan angin kencang, namun badannya tetap berduduk tanpa roboh Dia berpikir, apakah orang setelah mati beginikah rasanya kematian siapapun tiada yang tahu Sebab kalau kau betul-betul sudah merasakan saat itu jiwa jaga sudah melayang Karena pikirannya ini Giyok Leong lantas merasa kelopak matanya rada pedas Bawa nyir darah juga lantas merangsang hidung menyesakan Coba-coba ia melirik membuka kelopak matanya, tak tertahan lagi ia berseru kejut seperti disengat kala Ternyata keadaan di depan mati yang dilihat ini seolah-olah dalam mimpi belaka Kiranya pemuda pucat yang mengaku bernama Han Bin Jilong, saat itu terkapar di tanah dengan batok kepalanya sudah pecah Berhamburan mayatnya digenangi air darah, menggeletak hanya tiga kaki di hadapannya keadaannya sungguh mengerikan Sekelilingnya sunyi senyap tak kelihatan bayangan seorang pun juga Giyok Leong menjadi haran Apalagi yang barusan terjadi Apakah aku belum mati secara tak sadar seperti diperintah oleh nurani ia menggigit lidahnya Aduh hampir saja ia berteriak saking kesakitan Ternyata aku belum mati, kenapa aku tidak mati? Ini merupakan teka teki, teka teki yang sulit ditebak dan dipecahkan sebagai manusia yang masih segar bugar Tentu mempunyai pikiran demikian juga keadaan Giyok Leong Hal pertama yang ingin diketahui adalah seruling samber nyawa yang dikempit di bawah ketiak Hun Bin Jilang tadi Haya Jan Hun Ti sudah lenyap tanpa bekas Giyok Leong betul-betul menderita dan sengsara kalau kehilangan seruling samber nyawa Rasanya lebih baik mati daripada hidup Tapi apa pula yang dapat ia perbuat? Terpikir olehnya selama gunung masih menghijau Tak usah khawatir tiada kayu bakar Urusan terpenting yang dihadapi sekarang adalah menyembuhkan luka-luka dalam dulu baru nanti mengambil langkah-langkah lebih lanjut Maka mulai lagi ia mengheningkan cipta dan menghimpun semangat mengatur pernapasan Seng malam semakin larut, kesunyian mencekam alam sekelilingnya Air rembun mulai membasahi seluruh badannya, waktu angin malam Menghembus lalu terasa badannya menjadi dingin bergidik Mengandal hawa dingin inilah Giyok Leong melancarkan hawa murni yang sudah tersusun dan lancar mengitari seluruh tubuh Seng waktu berjalan terus teranpat terasa, terdengar kentongan ketiga dan tak lama pula terdengar kentongan keempat Bulan sabit lambat laun sudah doyong ke arah barat Ini pertanda bahwa pergantian cuaca sudah menjelang tiba, tak lama kemudian di ufuk timur sudah terpancar Sinar kuning cemerlang menerangi jagad raya Seiring dengan terpanjang sinar matahari Iwekang Giyok Leong juga sudah mulai pulih dan sembuh seperti sedia kalah Sebuah bola api bundar besar lambat-lambat terus merayap semakin tinggi sampai di puncak gunung Seluruh maya pada sudah terang cemerlang, kabut pagi mulai menipis dan akhirnya hilang Keadaan Giyok Leong juga sudah pulih seluruhnya Hawa murni tengah berputar sembilan kali setelah berputar ke sepuluh Boleh dikata keadaannya sudah seperti manusia umumnya, kesehatannya sudah sembuh seluruhnya Namun ia tetap duduk terpekur tanpa berniat berdiri Matanya mendelong mengawasi tumpukan puing di sekitarnya Dipandang juga mayat Hun Bin Jilong dan orang tua cebol bermuka bocah itu Itu sebab sekarang ia tidak tahu lagi kemana dirinya harus mencari tujuan Meneruskan perjalanan kepingguan Perjalanan ini terlalu banyak makan waktu Setelah kembali nanti biarti sudah lewat pertemuan besar di Gagyang itu Kalau saat mana bersuah dengan guru tanpa membekal seruling samber nyawa Bagaimana dirinya harus memberikan pertanggungan jawab Atau ke hutan kematian saja Tanpa seruling samber nyawa seumpama harus berkelahi di sana Bagaimana kuat dirinya menghadap tokoh-tokoh silat begitu banyak dan lihai Bukan berarti mencari gebuk dan malu saja Tidak, betapapun aku harus menemukan kembali seruling samber nyawa itu dulu Demikian akhirnya Gio Cleong berketetapan dalam batin Tapi dunia sedemikian luas manusia begitu banyak kemana dan kepada siapa pula dirinya harus minta kembali serulingnya Tugas ini seumpama harus menggagap jarum di tengah lautan samudera Sungguh sesal Gio Cleong bukan kepalang Kenapa waktu itu dirinya harus memejamkan meta Kalau dapat melihat tegas paling tidak ada sumber penyelidikan Sekarang pikirannya menjadi kosong hampa Dalam keadaan serba sulit dan kewalahan ini terpaksa pelan-pelan ia merangkak bangun Dengan lesu ia menghela nafas panjang Lalu keluar pelan-pelan keluar dari tumpukan puing BWE Hunsan Chang Dengan patah semangat seorang diri ia melenggong menuju ke jalan raya Di tengah jalan Gio Cleong menemukan sebuah perigi Di sini ia mencuci mukanya yang penuh berlepotan darah yang sudah kering Dunia selebar ini tak tahu dia kemana kakinya harus melangkah Mendadak empat ekor kuda tinggi besar warna kuning langsat berlari kencang mendatangi dari belakangnya Begitu cepat lari kuda ini sampai debu mengepul tinggi Sehingga tubuh Gio Cleong dikotori debu Meskipun kuda pilihan itu berlari pesat Namun dengan ketajaman metu Gio Cleong dilihatnya tegas Keempat penunggangnya adalah empat laki-laki kekar berseragam mungu berpakaian ketat Di atas punggungnya kelihatan terselip senjata tajam Gerak-geriknya mereka kelihatan gugup lalisah seperti memburu waktu Pengah ia terlonggong sambil menerawang Didengarnya lambayan angin kencang dari belakang Ternyata itulah seorang Nenek tua berambut uban berkulit hitam yang menyolok mata adalah Pakaian yang dipakainya itu adalah baju dan berus yang berkembang warna-warni Dan yang lebih mengherankan langkah kakinya itu ternyata begitu ringan Laksana terbang Kelihatan lebih pesat dari laju keempat kuda pilihan tadi Sekejap jaraknya sudah dekat sekali